Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube mama aksara jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya langkah pertama kita membuat untuk lapisan ke satu siapkan mangkuk kemudian masukkan 1 butir telur ayam tambahkan 1.4 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau opalet tambahkan juga 4 sendok makan gula pasir yang sudah diblender ketiga bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai kental, putih, dan berjejak setelah kental, putih, dan berjejak seperti ini, matikan mixernya lalu tambahkan 60 gram tepung ketan hitam kita masukkan secara bertahap sambil diayak supaya tidak ada yang bergerindil nah 60 gram ini setara dengan 6 sendok makan ya teman-teman setelah diayak, ini kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah sebentar aja cukup asal tercampur rata aja nah ini sudah cukup tercampur rata kita masukkan kembali sisa tepung ketan hitamnya nah ini kita masukkan semuanya aja lanjut kita ayak setelah diayak kita mixer kembali menggunakan kecepatan rendah cukup asal tercampur rata aja ya teman-teman nah ini sudah cukup tercampur rata kita matikan dulu mixernya selanjutnya kita tambahkan 25 gram minyak goreng atau setara dengan 4 sendok makan lalu aduk menggunakan spatula sampai benar-benar tercampur rata ini kita aduk harus sampai benar-benar tercampur rata ya supaya nanti hasilnya bagus, gak bantat nah setelah minyak gorengnya tercampur rata berikutnya kita tambahkan 3 sendok makan santan kental ini aku pakai santan instan 65 ml sebanyak setengah bungkus 3 sendok makan ini setara dengan 30 gram ya teman-teman kita aduk kembali sampai santannya ini tercampur rata ini santannya sudah tercampur rata kemudian kita masukkan adonannya ke dalam cetakan tapi sebelum dimasukkan kita olesi dulu cetakannya menggunakan minyak tipis-tipis aja nah disini aku pakai cetakan putu ayu seperti ini untuk cetakannya bebas ya boleh menggunakan cetakan bentuk apa aja atau kalau mau pakai loyang juga boleh setelah diolesi dengan minyak langsung aja kita masukkan adonannya sebanyak setengah dari cetakannya ya teman-teman jangan sampai penuh karena nanti masih ada lapisan kedua nah kira-kira seperti ini aja setelah dimasukkan ke dalam cetakan kita sisihkan dulu sebentar berikutnya kita membuat adonan untuk lapisan kedua siapkan mangkuk kemudian masukkan 1 butir telur ayam tambahkan 1.4 sendok teh SP bisa diganti dengan opalet atau TBM tambahkan juga 4 sendok makan gula pasir yang sudah di blender ketiga bahan ini kita mixer menggunakan kecepatan tinggi sampai kental, putih, dan berjejak setelah kental, putih, dan berjejak seperti ini matikan mixernya lalu tambahkan 50 gram tepung terigu atau setara dengan 5 sendok makan dimasukkan secara bertahap sambil diayak supaya tidak ada tepung yang bergerindil kalau udah lanjut mixer menggunakan kecepatan rendah sebentar aja cukup asal tercampur rata aja nah ini sudah tercampur rata kita tambahkan kembali sisa tepung terigunya sebelum lanjut dimixer kita tambahkan dulu sejumput garam 1.4 sendok teh vanila bubuk kemudian kita mixer lagi menggunakan kecepatan rendah sebentar aja cukup asal tercampur rata aja nah untuk tepungnya ini sudah cukup tercampur rata matikan mixernya dan terakhir tambahkan 3 sendok makan santan instan atau setara dengan setengah bungkus santan instan 65 ml ini santannya sisa adonan yang tadi ya teman-teman nah kalau santannya udah masuk lanjut kita aduk menggunakan spatula sampai santannya ini tercampur rata nah kalau adonannya sudah tercampur rata selanjutnya kita tambahkan sedikit pasta pandan dan juga pewarna makanan warna kuning muda secukupnya aduk sampai pewarnanya ini tercampur rata setelah tercampur rata untuk adonan yang pandan ini kita sisihkan dulu sebentar dan langkah selanjutnya siapkan kukusan yang sudah panas kemudian kita masukkan cetakan yang sudah berisi lapisan pertama yang rasa ketan hitam tadi ini akan kita kukus selama 10 menit menggunakan api sedang untuk tutup pancinya jangan lupa dilapisi kain supaya tidak ada uap air yang menetes ke dalamnya nah setelah dikukus selama 10 menit hasilnya seperti ini selanjutnya kita masukkan lapisan kedua rasa pandan yang sudah kita buat tadi dimasukkan kira-kira 1 sendok makan atau sampai penuh seperti ini lalu kita ratakan menggunakan tusuk sate seperti ini supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya kalau sudah lanjut ini kita kukus kembali selama 15 menit sambil menunggu 15 menit disini masih ada sisa adonan lapisan pertama ya teman-teman yang ngerasa ketan hitam ini jadi tidak aku cetak ke dalam cetakan putu ayu semua jadi aku masukkan ke dalam loyang seperti ini ya teman-teman nah kalau sudah dimasukkan seperti ini ini sama tinggal kita tunggu dikukus nah ini sudah 15 menit ya teman-teman sudah mateng langsung aja kita angkat dan dinginkan setelah dingin keluarkan dari cetakan nah setelah dikeluarkan dari kukusan semua hasilnya seperti ini cantik banget ya teman-teman nah untuk kue yang di dalam loyang ini sama seperti dicetakan putu ayu tadi kita kukus selama 10 menit setelah dikukus selama 10 menit kemudian kita masukkan sisa adonan yang pandan atau yang lapisan kedua ini ratakan menggunakan tusuk sate supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalamnya nah ini sama seperti tadi kita kukus kembali selama 15 menit setelah dikukus selama 15 menit hasilnya seperti ini ini sudah mateng kita angkat lalu tunggu dingin setelah dingin baru kita keluarkan dari cetakannya nah ini hasilnya ya teman-teman siap untuk disajikan nah yang diloyang juga sudah dipotong-potong seperti ini ini untuk hasilnya emang tidak terlalu tinggi karena ini adonannya sisa ya sisa dari cetakan yang putu ayu kita cobain dulu rasanya kayak gimana ini rasanya enak banget ya teman-teman gurih teksturnya juga lembut gak seret sama sekali teman-teman harus coba buat di rumah menggunakan 2 butir telur aja hasilnya jadi sebanyak ini dan ini rasanya enak banget ini cocok banget buat teman ngeteh di sore hari ya nah selain untuk cemilan di rumah bisa juga dijadikan ide jualan kalau untuk yang pakai cetakan putu ayu ini bisa dipakein mika ya teman-teman nah kalau untuk yang diloyang ini bisa jadi cake potong ya dijual per potong seperti ini pokoknya ini mantul enak banget teman-teman harus coba buat di rumah terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati